Intro Maka inilah curahan hati Ashanti yang kini menggantikan peran Chris Dayanti sebagai ibu sambung bagi Aurel dan Azriel. Apalagi Aurel dan Azriel kini tengah memasuki masa puber atau akil balik. Walau bukan sebagai ibu yang melahirkan Aurel dan Azriel, namun Ashanti tetap hadir memberikan ketulusan cintanya layaknya ibu kandung. Tak pelak Aurel dan Azriel pun membalas cinta Ashanti tanpa sedikitpun memandang Ashanti sebagai ibu tiri bagi mereka. Tapi benarkah Ashanti dibuat kerepotan mengurus Aurel dan Azriel yang mulai beranjak ke maja itu? Ya 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 ya. Udah, gak boleh lama-lama nanti budanya dimarainya. Udah gak boleh. Kak aku paling sedih banget kalo ada misalnya sebutan kayak ibu tiri gitu ya. Karena bagi aku mungkin memang sebenernya ibu tiri ya gitu. Tapi di mata aku mungkin karena cerita-cerita dan semua yang tentang ibu tiri itu kan gak enak di denger ya. Aku pun punya pengalaman punya ibu tiri gitu. Jadi aku anak-anak tuh marah kalo dibilang ibu tiri. Enggak bunda tuh ibuku gitu. Enggak sih ya ya kakak ibu yang ngelahirkan ada. Dia ibu sambungku gitu. Gila. Ya anak-anak kan tinggal sama aku gitu. Jadi sudah sepantasnya aku melakukan hal yang membuat mereka senang. Dan Azriel sama Aurel tuh gak pernah menganggap aku ataupun menyakiti hati aku dengan kata-kata, Aku bukan ibu aku atau gimana tuh gak pernah gitu. Jadi aku merasa bersyukur banget karena alhamdulillahnya anak ini bener-bener menyayangi aku layaknya ibunya sendiri gitu. Mereka bisa sedeket ini seperti aku juga ibunya mereka gitu. Bagi aku luar biasa aneh. Kalo ditanya kamu baik banget. Enggak juga. Kalo baik banget aku gak baik banget loh. Aku manusia gitu. Marahnya juga marah. Galak juga galak sama anak-anak gitu. Ketulusan cinta Ashanti tak sedikitpun luntur buat Aurel dan Azriel. Betapa tidak di bulan penuh berkah ini Ashanti tetap telaten menyiapkan makanan berbuka bagi suami dan kedua anak tercinta. Dan kemurnian cinta inilah yang membuat Azriel merasa nyaman mencurahkan seluruh isi hati dan persoalan hidupnya kepada Ashanti. Lantas penarkah Azriel lebih terbuka menceritakan semua isi hatinya kepada Ashanti ketimbang kepada ayah kandungnya Anang Hermansyah. Seperti apa pula kesibukan Ashanti saat berada di dapur menyiapkan menu buka puasa. Mungkin kalo bunda emang kalo buat cerita emang aku juga kadang kalo cerita kan ke bunda emang lebih enak sih cerita ke bunda. Karena bunda orangnya bisa ngerti terus karena bunda suka ngasih masukan juga jadi enak gitu. Nah kalo daripada sama kakaknya sama bapaknya memang dia lebih deket sama aku ya. Karena mungkin karena kan mam sosok mamah ya gitu. Dalam arti kan anak-anak pasti dimanapun pasti lebih deket sama ibu daripada sama bapak. Itu udah 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 memang begitu. Kayak aku mama papaku pisah ya aku pasti lebih deket sama mamahku gitu. Jadi anak-anak pasti lebih deket sama aku dibanding sama mas Anang. Karena mau cerita sama mas Anang juga pasti ningkapinnya beda. Terus mau cerita kayak kak Jiel dia gak mau cerita sama kakaknya gitu. Jadi apa-apa lebih terbuka tentang cewek, tentang sekolah, tentang apapun sama bunda. Dan dia hanya bisa ngambek sama aku. Ashanti berhasil menggantikan peran Chris Dayanti mengurus dan menjaga Aurel Azriel layaknya anak kandung sendiri. Dan bukti cinta Ashanti ini tak hanya kian terurai lewat kejutan ulang tahun Azriel yang ke-15 hari Sabtu 27 Juni kemarin. Meski sederhana namun Ashanti berusaha membahagiakan Azriel dengan mengundang teman-teman sekolah untuk merayakan ulang tahun di tempat kediaman mereka di kawasan Cinere Depok. Tapi benarkah meski sudah 15 tahun Azriel masih cemburu dengan kehadiran sang adik Arshi? Gulu itu dia gemuk, pendek, lebar, rambutnya gondrong. Jadi aku meluk-meluk dia, tidur sama dia meluk apa tuh aku masih nyaman gitu. Nah, Jiel ini hatinya masih hati anak-anak tapi badannya merubah. Jadi kadang gini, Jiel Bunda, kok Bunda udah ga meluk aku kayak dulu? Kok Bunda udah ga nyumin aku kayak dulu? Jiel, Jiel sekarang udah berondong banget. Badannya udah kurus, tinggi, dulu suaranya masih... Gitu, sekarang udah ga apa bun. Udah gitu. Jadi Bunda meluk kamu tuh sementara aja udah... Aduh kok gede banget sih, udah gede, udah tinggi, udah kayak berondong jadi risih. Ih Bunda pikirannya kok begitu, aku kan anaknya Bunda. Aku mah lu dong dipeluk kayak dulu. Jangan-jangan karena ada Arshi nih gitu. Makin dewasa, makin baik, makin sayang sama orang tuanya, semua semuanya, makin bertanggung jawab sebagai kakak. Dari Curahan Hati Ashanti, inilah perkembangan terbaru dari kasus Angeline di Pulau Dewata, Bali. Kemarin ibu angkat Angeline sudah ditetapkan sebagai tersangka baru kasus dugaan pembunuhan Angeline. Lalu seperti apa beritanya? Simak kisahnya hanya di Intense. Meski si jago merah melahap kantor Komnas Perlindungan Anak, kabarnya tak ada satu pun berkas kasus pembunuhan Angeline yang ikut terbakar. Tetapi benarkah kebakaran ini berhubungan dengan kasus pembunuhan Angeline yang tengah diproses? Benarkah pula ibu angkat Angeline sudah ditetapkan sebagai tersangka baru atas kasus dugaan pembunuhan Angeline? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!